Pemberantasan korupsi kembali melakukan penggeledahan, kali ini Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR yang menjadi sasaran. Setelah kemarin melakukan penggeledahan di rumah Dinas dan ruang kerja Bupati, kini KPK kembali melakukan penggeledahan di dua dinas, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara, Kamis 10 Oktober 2019 sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Penggeledahan dilakukan secara tertutup di bawah pengabalan dua anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Meskipun begitu, namun aktivitas para pegawai tetap berjalan seperti biasa. Sejumlah ruangan yang disinyalir menyimpan dokumen dan alat bukti lainnya tak luput dari penggeledahan KPK. Setelah melakukan penggeledahan, petugas KPK membawa keluar sejumlah barang bukti, satu koper dan satu boks berwarna kuning dari Dinas Perdagangan. Sedangkan dari Dinas PUPR membawa satu koper yang diduga berisi sejumlah dokumen. Sementara salah seorang staf Dinas Perdagangan Lampung Utara menjelaskan, selain ruangan kepala dinas, ada beberapa ruangan yang digeledah oleh KPK. Oh, ruang kepala dinas saja. Selain ruang kepala dinas, apa saja, Bu? Tidak ada. Terus KPK tadi bawa apa sih, Bu? Tidak tahu ya. Selanjutnya KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman Hendra Wijaya Saleh atau Eeng di Jalan Abung Raya Timur, Kelurahan Kota Bumi Pasar, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Setelah menggeledah rumah dinas dan ruang kerja bupati, KPK menyasar kediaman Yulias, mantan kepala bidang Bina Marga, Dinas PUPR Lampung Utara, di Jalan Waka Mago 1, lingkungan 5, RT 11, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, pada Rabu malam 9 Oktober 2019, pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Digetahui, Yulias merupakan mantan kabit Bina Marga pada Dinas PUPR Lampung Utara sejak tahun 2014 hingga 2018, kini yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Penggeledahan tersebut dilakukan oleh delapan orang petugas KPK, yang didampingi dua orang primob dan dibantu puluhan anggota Polres Lampung Utara berbakaian preman untuk mengamankan situasi, serta disaksikan keluarga dan ketua RT setempat yang sontak membuat warga sekitar berkenumun di dekat kediaman Yulias. Namun sayang yang bersangkutan tidak ada di rumah, KPK hanya membawa sejumlah berkas dengan menggunakan sebuah koper dari kediaman Yulias. Ketua RT setempat mengatakan KPK hanya membawa beberapa berkas, namun semua ruangan tak luput dari penggeledahan KPK. Ini adalah berkas yang kita ketahui, ya berkas-berkas pun KPK semua. Darang bawa berkas dari luar? Berkas saja. Berkas apa saja? Untuk keberadaan Yuliasnya sendiri, Bang? Di mana, Bang? Yulias nggak ada di rumah, nggak tahu. Ada berapa banyak, Bang, berkas yang dibawa tadi, Bang? Dikit sih, cuma 20 lembar. Mereka geledah apa saja tadi? Semua di geledah semua. Semua di geledah semua. Semua di rumah tadi ada anggota keluarganya siapa saja, Bang? Ada istrinya, ada pamannya, ada... Pariyo juga menjelaskan mereka terkejut atas kejadian tersebut karena selama ini Yulias dikenal baik di lingkungan. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi, 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 Sastra Sudadi. Terima kasih.